Intro Film ini berdasarkan Berjudul The Art of Racing in the Rain Dengan toko utamanya bernama Danny Swift Danny adalah seorang pembalap mobil Yang sangat handal Dia bahkan bisa sampe tau Kondisi cuaca saat balapan berlangsung Apakah akan turun hujan atau engga Dia bisa prediksiin Nah suatu ketika Danny mengunjungi rumah Sepasang kakek dan nenek yang memiliki anjing Yang cukup banyak Nah Danny pun berencana mengadopsi Salah satu anjing itu Dari sekian banyak anak anjing itu Ada satu anjing yang menarik perhatian Danny Dan Danny pun juga menarik perhatian anjing itu Seketika itu Danny pun merasa bahwa Anjing itulah yang akan dia pilih Untuk diadopsi Danny pun memberi nama anjing itu Dengan nama Enzo Enzo sangat suka menonton Siaran balap mobil di TV bersama Danny Momen-momen itulah Yang membuat Enzo jatuh cinta dengan dunianya Danny Yaitu dunia balap mobil Kemana pun Danny pergi Enzo pasti selalu ikut Bahkan saat di sirkuit balapan pun Enzo selalu menonton Danny yang sedang balapan itu Dan di balapan itu Saat para pembalap lainnya yang cuma fokus Sibuk adu kecepatan Danny gak cuma mikirin adu cepat aja Tapi dia juga memprediksi bahwa Bakalan turun hujan atau enggaknya Maka Danny pun langsung segera Mengganti ban mobilnya dengan ban khusus hujan Akhirnya di saat hujan bener-bener turun Dan para pembalap lainnya banyak yang tergelincir Karena licin dan baru kepikiran buat ganti ban Danny sudah melaju dengan aman Ada satu kalimat Danny yang bener-bener ngenak banget nih guys Yaitu Pembalap terbaik hanya fokus pada saat ini Tak pernah memikirkan masa lalu Tak pernah memikirkan masa depan Dan akhirnya Danny pun menjadi juara di balapan itu Tapi nama Danny masih jauh dari kata populer Sehingga ia masih harus terus mengambil beberapa pekerjaan lainnya juga Seperti mengajar sebagai guru balap mobil Dan lain sebagainya Sampai ia bisa mendapatkan sponsor sendiri Dan bisa menjadi pembalap utama di timnya Cita-cita Danny adalah menjadi pembalap Formula One Suatu hari nanti Nah singkat cerita setahun pun telah berlalu Momen demi momen kebersamaan Danny dan Enzo Selalu terlihat setiap harinya Bagi Enzo, seluruh dunianya hanyalah ada Danny seorang Sampai suatu ketika Danny bertemu dengan seorang wanita bernama Eve Semenjak hubungan Danny dan Eve itu Enzo jadi merasa cemburu Karena kasih sayang untuknya jadi terbagi Saat Danny bermesraan dengan Eve Dan membawa Eve ke sirkuit balapan Enzo merasa Danny sekarang jadi lebih memperhatikan Eve daripada dirinya Nah Eve sendiri awalnya bukanlah orang yang terlalu menyukai hewan Tapi karena kekasihnya yaitu Danny itu Akhirnya Eve jadi perlahan-lahan mencoba menyayangi Enzo juga Sampai di suatu saat mereka pun menikah Dan semenjak di pernikahan itu Dunia Enzo pun berubah Saat ini baginya mereka berdua adalah dunianya Enzo Ada satu kalimat Danny yang selalu diingat oleh Enzo Yaitu Jagalah Eve seperti kamu menjagaku Sebenarnya pernikahan Eve dan Danny itu Nggak disetujuin sama orang tuanya Eve Yang bisa dibilang mereka adalah orang yang kaya Karena profesi Danny yang sebagai pembalap mobil Orang tua Eve itu takut bahwa Danny suatu saat akan kecelakaan Dan meninggalkan Eve sendirian Tapi Danny berkata bahwa Di dalam balapan dia memiliki prediksi yang sangat kuat Dan dia tidak akan pernah kecelakaan sekalipun Singkat cerita Sampailah di suatu ketika saat Eve Semenjak itu mereka bertiga pun menjadi sangat bahagia Tapi semenjak itu juga Danny menjadi sangat sibuk karena harus mencari uang Lebih giat lagi dengan mengambil tambahan kelas mengajarnya Dan menjadi pembalap mendukung di berbagai tempat Nah hal itu pun membuat momen Enzo dan Eve Yang sendirian di rumah menjadi semakin dekat Hingga waktu melahirkan pun tiba Namun Danny tidak bisa menemani Eve itu Karena sedang ada balapan penting Enzo pun terus menjaga dan mengawasi kedua orang itu Yang mana Eve sedang melahirkan Dan Danny yang sedang balapan Dan akhirnya Lahirlah makhluk tercantik yang pernah Enzo lihat selama hidupnya Yaitu seorang putri bernama Zoe Enzo kini diperintahkan untuk menjaga Zoe juga Sebagaimana ia selalu menjaga Eve dan Danny selama ini Hari demi hari pun Enzo selalu bermain dan menjaga Zoe Tahun demi tahun hingga kini Zoe pun telah tumbuh besar Tapi suatu ketika Eve dan Zoe yang ingin pergi ke rumah orang tuanya Lupa memberikan makan Enzo Atau bahkan mereka lupa sama Enzo Dan mereka pun mengunci pintunya Dan tak pulang hingga berhari-hari Danny pun yang sedang sibuk balapan Dan juga gak ada di rumah Enzo di rumah itu menunggu mereka pulang Namun sudah berhari-hari tak ada yang datang seorang pun Tak ada yang memberinya makan Semua pintu keluar di kunci Dan Enzo pun sangat kelaparan Enzo hanya minum dari air toilet Dan berhari-hari itu Enzo hanya makan sebutir Demi sebutir makanan yang jatuh di lantai yang dia temuin Sampai Enzo pun mencoba menggonggong Dan mencoba memanggil seseorang di luar jendela Tapi tak ada seorang pun yang tahu Tapi untungnya Danny pun pulang Dan ia pun kaget melihat Enzo yang ditinggal berhari-hari tanpa makanan Dan akhirnya Danny pun memberikannya makan Gak lama Eve dan Zoe pun pulang Dan meminta maaf pada Enzo karena keteledorannya itu Tapi ternyata Kepergian Eve kemarin itu ternyata adalah ke rumah sakit nih guys Karena Eve yang merasa bener-bener mual dan pusing Semenjak hari itu Eve tampak bener-bener cepat lelah Dan sering minum obat-obatan Sampai sering muntah juga Dan sampailah di suatu ketika Saat Enzo dan Eve sedang berlari Eve pun pingsan Eve kemudian dibawa masuk ke rumah sakit Dan oleh dokter dia didiagnosis menderita kanker Semenjak itu Eve dirawat di rumah sakit berminggu-minggu Dan saat pulang ke rumah Enzo kaget melihat Eve bukanlah lagi sosok yang sama seperti yang selama ini Enzo kenal Tubuhnya yang sangat kurus Rambutnya yang hilang Dan kulitnya yang sangat pucat Hari-hari pun berlalu sampai suatu hari Eve menghembuskan nafas terakhirnya di depan mata Enzo Di saat semua orang malam itu sedang tidur Enzo disitu hanya sendirian melihat kepergian Eve Setelah hari pemakaman Keluarga itu sudah tak lagi sebahagia dulu Dimana Denny dan Zoe menjadi orang yang berjiwa lebih tangguh dari sebelumnya Zoe tak pernah lagi bermain boneka Dan Denny mengurus Zoe dan harus bekerja sendirian Di situasi yang menyakitkan itu Orang tua Eve pun mengatakan hal yang sangat membuat Denny marah nih guys Yaitu mereka ingin mengambil hak asu Zoe Karena menganggap bahwa Denny gak bisa merawat Zoe dengan baik Bila masih terus pergi keluar kota untuk balapan Denny pun tetap bersikuku bahwa bagaimanapun juga Zoe akan tetap bersamanya Sampai akhirnya orang tua Eve itu pun Menuntut Denny di pengadilan atas hak asu Zoe itu Karena mereka memiliki lebih banyak uang Denny pun terpojok dan terus menerus ditekan oleh mereka Agar mau menyerahkan Zoe Saat Denny ingin menyerah dan membiarkan Zoe pergi bersama mereka Enzo yang melihat Denny itu pun merasa bahwa Sikap Denny itu bukanlah Denny yang selama ini Enzo kenal Denny di mata Enzo adalah orang yang pantang menyerah Dan akan selalu berjuang agar bisa memenangkan balapannya Dan demi membangkitkan semangat Denny Enzo pun memberikan tanda pada Denny untuk mengajaknya berlari Agar pikiran Denny bisa kembali sadar dan semangat lagi Tapi saat dilari malam di tengah hujan itu Denny dan Enzo yang biasanya berlari bersama dengan sebuah tali Kali ini Denny yang sedang merasa stres pun lupa membawa talinya Enzo itu Akhirnya saat dilari itu Enzo pun tertinggal di belakang Dan saat mereka menyeberang jalan lalu Enzo segera dilarikan ke klinik hewan terdekat Dan untungnya Enzo masih bisa selamat Dokter itu pun juga terkejut karena untuk anjing berusia tua seperti Enzo itu Harusnya tubuhnya tak lagi sekuat dulu Tapi di usia Enzo yang sudah sangat tua itu Sepertinya Enzo masih memiliki alasan untuk tetap hidup Untuk melakukan tugas terakhirnya sebagai anjing Singkat cerita Akhirnya saat detik-detik Denny ingin menyerah Dan menandatangani surat penyerahan hak asuh Zoe itu Tapi kemudian Enzo! Enzo! Hey, hey, hey Oke, you major Yup, melihat ke lock one Enzo itu Denny pun tahu maksudnya Enzo itu Dan akhirnya Denny pun jadi bersemangat lagi Dan memberanikan diri untuk menghadiri pengadilan Dan tututan hukumnya Apapun resikonya Dan tak diduga-duga Di pengadilan itu saat ayahnya Eve Selalu memojokkan Denny dan berkata bahwa Denny tak punya waktu untuk merawat Zoe Tapi ibunya Eve justru malah bertentangan Dan mengatakan bahwa Denny adalah ayah yang baik bagi Zoe Semenjak itu Denny pun menang di pengadilan itu Dan akhirnya Zoe bisa tetap tinggal bersama mereka Mereka bertiga pun Kini bisa berkumpul lagi seperti dulu Walau tanpa kehadiran Eve Dan tak lama kemudian Denny mendapatkan sebuah tawaran Yang selama ini dia cita-citakan Yaitu Menjadi seorang pembalap Untuk mobil Ferrari Mendengar suara telpon itu Enzo pun benar-benar ikut bahagia Karena selama hidupnya Sampai saat ini Dia bisa mendampingi Denny Hingga meraih cita-citanya Dan suatu hari Saat diulang tahun Zoe Yang ke sembilan Di acara itu Kedua orang tua Eve pun datang Dan terlihat Mereka semua sudah saling memaafkan Dan di acara itu pun Terlihat sangat menyenangkan Tapi di bawah meja Zoe itu Ada Enzo yang merasa Bahwa tugasnya Sebagai seekor anjing Di keluarga itu Telah selesai Sampailah di suatu hari Saat Denny baru pulang Denny melihat Enzo Yang sudah sangat tua itu Terbaring tak berdaya Di saat itu Enzo Hanya bisa mencium aroma Yang sangat ia sukai dari Denny Yaitu Aroma oli Gas Dan berbagai macam aroma Khas sirkuit balapan Yang sangat Enzo sukai Denny pun mengangkatnya Dan membawanya ke sofa Dan menonton Acara TV kesukaan Enzo itu Untuk terakhir kalinya Yaitu Acara Balapan Dan akhirnya Setelah menonton itu Denny pun terpikirkan Suatu hal Yaitu Mengajak Enzo Untuk ikut merasakan Bagaimana rasanya Sirkuit balapan Secara langsung Dan Saat di sirkuit itu Enzo benar-benar Merasa sangat bahagia Dia menghirup angin Segar sirkuit Untuk pertama Dan terakhir kalinya Sambil mengingat Semua kisahnya Bersama Denny Dan juga Zoe You've been a good friend Very good friend Dan film pun Berakhir Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton